Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Sulaksono Channel. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa, setelah menonton video ini, berikan subscribe, like, komen, dan share. Sahabat Budi Sulaksono Channel, Kali ini, kita akan berbagi bagaimana cara membuat header atau kop untuk Google Form yang mudah dan cepat dengan Canva. Langsung saja, caranya sebagai berikut. Kita masuk ke browser, ketikkan canva.com. Setelah halaman Canva terbuka, kita lakukan login. Masukkan akun kita. Klik continue. Masukkan password. Klik login. Setelah kita masuk ke akun Canva, kita ketikkan header Google Form di pencarian, dan enter. Maka akan muncul banyak pilihan template yang siap kita gunakan. Pilihlah jenis template yang kecil seperti ini. Misalkan saya pilih yang ini, maka saya klik. Dan akan muncul halaman baru. Selanjutnya kita lakukan pengeditan sesuai kebutuhan. Untuk menghapus atau menghilangkan elemen yang tidak kita butuhkan, klik elemen atau obyek kemudian klik Dell pada laptop atau PC kita. Untuk menambahkan elemen atau obyek yang disediakan oleh Canva, kita pilih menu elemen, kemudian ketikkan kata kunci di pencarian. Sesuaikan dengan apa yang akan kita cari. Atau kita bisa menambahkan elemen dari perangkat kita, caranya klik menu unggah. Klik menu unggah media. Maka akan diarahkan ke menu file yang ada pada perangkat laptop atau PC kita. Kita cari template atau obyek yang kita butuhkan. Setelah ketemu, klik obyek dua kali atau klik obyek kemudian klik open. Maka obyek yang kita pilih akan terunggah di Canva. Selanjutnya, klik obyek yang sudah terunggah, maka akan masuk ke lembar kerja kita. Kemudian kita atur ukuran dan penempatan sesuai kebutuhan. Untuk menambahkan tulisan atau teks, kita klik menu teks, kemudian pilih tambahkan judul atau tambahkan subjudul atau tambahkan sedikit teks isi. Jika desain kita dirasa sudah cukup, maka klik menu bagikan. Klik menu unduh. Atur piksel yang kita butuhkan. Klik menu unduh. Proses pengunduhan akan berjalan. Sahabat Budi Sulaksono Channel, setelah proses pengunduhan selesai, maka langkah selanjutnya adalah memasangnya ke Google Form. Kita buka tab baru, kemudian kita buka Google Drive kita. Kita ketikkan Google Drive di pencarian. Pilih Seek In Google Drive atau Login Google Drive. Masukkan akun kita. Klik berikutnya. Masukkan password. Klik berikutnya. Maka akan terbuka akun Google Drive kita. Untuk membuat Google Form baru, klik tanda plus new. Pilih Google Form. Maka akan terbuka halaman baru Google Form. Selanjutnya pilih menu gambar palet di pojok kanan atas. Pilih Choose Image. Klik Upload. Klik Browser. Maka akan diarahkan ke menu komputer kita. Kita cari header yang sudah kita buat dan kita unduh dari Canva. Selanjutnya klik dua kali, atau klik kemudian Open. Proses pengunggahan akan berjalan. Setelah proses pengunggahan selesai, klik Done. Maka, header Google Form kita akan terpasang. Sahabat Budi Sulaksono Channel. Demikian penjelasan cara membuat header Google Form menggunakan Canva dan memasukkannya ke Google Form. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bunyikan loncengnya. Like, komen, dan share. Sahabat Budi Sulaksono Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.